FISICS TIME yang jelas gak usah aku kasih diketahui karena disini kan yang diketahui cuma ini doang Y itu A sin omega T min KX yang setara dengan ini tadi ada Y2 sin karena disini sin dalam kurung berarti disini harus sin dalam kurung atau aku masukin dulu P nya artinya sama kayak ini P nya masuk kali pelangi berarti disini 2 itu sama kayak A jadi A nya 2 pernyataan keempat salah kemudian disini ada 50P itu sama dengan omega atau kecepatan sudut 50P ini berhubungan erat sama frekuensi karena omega sama dengan 2PF 50P sama dengan 2PF sehingga frekuensinya adalah 50 bagi 2 itu 25 sehingga ini benar pernyataan yang kedua kemudian disini ada yang terakhir Pi per 5 itu berarti disini K ya K bilangan gelombang 2P per lambda jadi disini bisa kita cari panjang gelombangnya yaitu 2P Pi per lambda pi per 5 sehingga kita dapetin pi per 5 sama dengan 2P per lambda kemudian disitu ada pi nya dicoret gitu ya berarti lambdanya sama dengan 2 kali 5 alias 10 cm nah kenapa disini cm disini cm karena disoal udah diketahui ya satuannya dalam cm ini oke berarti ini 10 cm benar nah yang pernyataan ketiga benar gak sih gitu ya cepat rambat gelombang sebenarnya udah dapet ya jawaban kita ya jawabannya pasti 1,2,3 ya tapi gak apa-apa kita cari dulu V nya V itu lambda kali F ya lambdanya 10 cm F nya 25 sehingga kita dapetin 250 tapi ini satuannya masih cm per second disoal itu kan meter per second bagi aja 100 gitu ya jadi 2,5 oke jawabannya benar 1,2,3 itu tadi terkait dengan gelombang ya jadi bisa kalian tengok di bagian-bagiannya ya so ini dia gelombang mekanik sampai jumpa di pertemuan selanjutnya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati